Itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikeluhkan, tapi dikeluhkan di komunitas. Halo, selamat datang di channel saya, saya Wani Gultom. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang new youtube. Channel saya belum sukses, belum menghasilkan iklan, tapi saya banyak belajar dari beberapa channel. Kebetulan saya bergabung di salah satu komunitas youtuber pemula, dan saya menemukan banyak keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak perlu dikeluhkan. Oleh dari teman-teman youtuber yang lain. Nah, saya mulai, ada yang bilang begini, saya ingin jadi youtuber, tapi saya tidak punya kamera. Nah loh, bukankah sekarang hampir semua hp sudah punya kamera? Saya juga tidak pakai kamera, tidak ada kamera, ini pakai hp. Dan dari awal saya nge-youtube, saya pakai hp. Jadi, itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikeluhkan, tapi dikeluhkan di komunitas. Emang kita boleh menyampaikan keluhan-keluhan kita atau minta tolong atau apa di komunitas yang saya masuki, seputar youtube. Nah, tapi saya lebih cenderung melihat hal-hal itu yang saya bilang tadi, hal-hal yang sepele yang sebenarnya tidak perlu dikeluhkan, dikeluhkan. Seharusnya teman-teman itu lebih kepada bertanya, bagaimana menggunakan SEO, bagaimana membuat thumbnail yang bagus, atau membuat, ya, hal-hal yang seperti itulah. Jadi, seperti misalnya nanya pakai kamera apa. Nah, sekali lagi, saya juga belum bagus-bagus amat dalam youtube. Saya masih banyak belajar, dan saya banyak belajar dari channel yang sudah maju, yang sudah sukses. Juga dari channel-channel yang, apa ya, subscribernya masih sedikit. Saya lihat, kenapa ya video mereka bagus, tapi subscribernya masih sedikit. Nah, saya coba cari tahu, nah, seharusnya seperti itu. Kalau jika kita ingin, ya, youtube kita maju. Bukan mengeluhkan hal-hal yang tidak perlu, seperti yang saya bilang tadi. Nah, maaf kalau saya ngomong begini. Saya hanya, apa ya, sayang sekali gitu, mengeluhkan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, ya, nggak perlu. Nah, banyak sebenarnya kita dapat dari youtube dunia. Tapi, satu hal, saya pernah lihat satu video dari Baim Wong. Saya lupa judul videonya, soalnya sudah lama saya lihat. Kalau nggak salah, satu tahun yang lalu saya lihat. Dia bilang begini. Nge-youtube itu jangan pikirkan buangnya dulu. Aduh, tapi buatlah dulu videonya yang berkualitas. Kalaupun kualitasnya nggak ini, tapi yang penting kita buat video. Berani buat video. Mau dalam bentuk apapun, mau vlog, mau apa, kita buat. Katanya, jangan pikirkan duitnya dulu. Kalau udah pikirkan duitnya dulu, kita akan merasa segala sesuatu itu akan sulit. Itu yang saya tangkap dari ucapan Baim Wong. Dan itu make sense, masuk akal. Memang iya, kalau kita udah pikirkan, aduh duit, aduh duit, duit. Dan akhirnya kita jadi, apa ya, membuat konten itu bukan karena dari kita memang, apa ya, kita suka, kita minati, tapi bukan karena kita mau ngejar duitnya. Saya, saya jujur aja, awalnya juga demikian. Tapi lama-lama setelah saya, saya jalani, nah, ternyata enggak. Ternyata benar nih, bilang Baim Wong, jangan pikirkan dulu duitnya. Itu nanti belakangan mengikut itu. Jadi, buat teman-teman YouTube, maaf kalau saya, yang khususnya pemula seperti saya, yuk kita belajar lebih banyak dari channel-channel yang sukses. Belajar dari orang-orang, misalnya, kayak Bang DJ, DJ apa, saya lupa. Nah, dia banyak kasih-kasih ini, apa yang itu, masukan-masukan tentang YouTube itu, tentang SEO, segala macam. Jadi, ayo kita belajar dari situ, belajar dari mereka-mereka. Saya sampai sekarang masih suka melihat-melihat YouTube orang, belajar dari mereka, untuk bisa meningkatkan YouTube saya, channel saya. Nah, teman-teman, jangan pernah menyerah, karena kita mungkin tidak punya kamera bagus, lalu kita tidak punya lokasi yang, yang apa. Ini saya sekarang berada, saya selalu memanfaatkan lokasi rumah saya. Ini saya sekarang berada di belakang rumah. Bisa lihat, itu ada gantungan baju, cemburan saya. Saya manfaatkan apa yang ada di rumah. Saya tidak perlu, kalau lagi, ya apalagi sekarang pandemi, kalau tidak bisa, kita memang tidak diharuskan di rumah saja, kalau tidak ada yang penting-penting, tidak usah keluar rumah. Nah, ya saya manfaatkan rumah. Kadang saya, di piano saya, kadang di kamar, kadang teras depan, ini sekarang teras belakang. Nah, jadi sebenarnya, kita, kalau kita mau, jadi kita harus mengolah juga pikiran kita. Jadi, kalau saya, saya share sedikit pengalaman saya, saya hari ini misalnya upload video. Lalu, setelah upload, nanti saya mikir, nanti saya mengupload sekali dua hari, dua hari lagi apa ya? Nah, saya langsung cari ide. Oh, iya ini. Jadi, terus begitu upload lagi nanti dua hari lagi, nah begitu juga. Jadi, saya selalu punya, punya apa ya? Sesuatu untuk yang, yang untuk saya buat jadi video. Nah, oke, ada satu video saya, yang judulnya The Power of Anjing Gampung. Itu tentang anjing saya. Anjing saya masuk Youtube. Anjing saya kebetulan, apa, anjing gampung. Saya, saya jadikan konten. Jadi, tidak ada, apa ya, tidak ada cerita kita menyerah. Nah, hanya karena tidak ada, tidak punya kamera, tidak punya ada lokasi yang bagus. Nah, kalau ada waktu, ayo, ya silahkan pergi cari lokasi yang bagus. Nah, jadi, tidak ada ya alasan kita untuk ini. Semua itu pasti ada, ada jalannya. Selama kita mau, selama kita, saya menikmati Youtube ini. Jujur aja, tadinya saya enggak, ya saya, tahun sekitar 2017 atau 2016, saya pernah punya channel. Pernah udah dapat adsense, dapat duit, tapi karena kesibukan-kesibukan, saya tidak, tidak komit. Youtube saya terbelantar, akhirnya saya hapus. Nah, 2018 saya buat lagi. Inilah dia sampai sekarang. Nah, memang berjalan lambat, karena ada banyak, satu, dua hal yang harus, yang tidak bisa membuat saya cepat. Nah, sekarang saya speed mempercepat langkah saya untuk di Youtube. Karena ya, Youtube ini kuncinya ya adalah video. Ya, video. Memang pernah saya lihat, ada yang tidak punya video, tiba-tiba sudah ada subscriber. Nah, itu saya rasa, maaf, itu enggak masuk akal. Ya, karena bagaimana mungkin orang men-subscribe channel, tidak ada video. Atau, bagaimana mungkin subscribernya ribuan, tapi videonya cuma satu, dua biji. Ya, jadi, kuncinya adalah video. Jadi, teman-teman Youtuber, khususnya yang pemula, ayo cari ide yang simple, tapi bisa menginspirasi orang. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya juga minta maaf, kalau misalnya yang saya sampaikan tadi, mungkin kurang berkenan. Ya, tapi itu hanya masukan buat kita, saya juga belajar dari pengalaman saya. Oke, jangan lupa bantu saya membangun channel saya ini dengan cara like video saya, share video saya, dan subscribe channel saya. Supaya channel ini berkembang terus, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.